Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video apa ya, mungkin video pembuktian, percobaan atau apapun itu Jadi disini saya ingin membuktikan atau mungkin menjawab mungkin ya, menjawab rasa penasaran Apakah kalau VGA di overclock itu ngaruh atau enggak Cuman ya mungkin disini saya overclocknya gak sejago Alfa Jonathan gitu kan Ya ini saya cuman overclock gak mikir gitu kan dari softwarenya cuman tinggal naikin kipasnya, naikin semuanya Pokoknya mentok kanan gitu kan, ya memang agak konyol juga sih ya Tapi bukan agak konyol, memang konyol sih atau mungkin di aftermarket ya gak pake mikir langsung mentok aja gitu ya Apakah ngaruh atau enggak Dan disini saya mencoba gitu ya dengan VGA saya gitu ya yang OC Edition Karena saya juga bingung juga nih ada yang misalnya dari Asus gitu ya Asus 1070 yang biasa Ada yang biasa ada yang OC Edition gitu Dan itu saya bingung gitu kan Apakah kalau misalnya yang biasa ini kita OC gitu kan dengan aplikasi afterburner atau mungkin aplikasi bawaan dari Asusnya Atau mungkin aplikasi Asusnya Apakah bakal sekuat yang OC yang dari pabrikan gitu kan Atau mungkin kalau yang OC di OC lagi gitu Jadi udah OC tambah OC gitu ya Ya gak tau juga sih bakal gimana gitu Karena ya saya gak bisa nyoba karena saya gak punya gitu ya Kalau saya punya juga mungkin nanti saya akan bikin videonya Ya mungkin suatu saat gitu ya Nah balik lagi ke intif dari video ini Apakah ngaruh atau enggak gitu ya Kalau di OC gitu ya Jadi VGA saya ini OC Edition OC Edition tapi gak di OC gitu Jadi OC Edition tapi gak pake afterburner Atau mungkin gak pake ya GPU tweak ya Kalau gak salah nama aplikasinya tuh Jadi saya membandingkan dengan yang tidak pake aplikasi itu dan yang pake gitu Dan hasilnya lebih gede yang menggunakan aplikasi itu gitu ya Dan kalian lihat disini saya menggunakan 3D Mark ya Nama aplikasinya 3D Mark Untuk disini Tapi ini bukan aplikasi ini website-nya Karena ini hasilnya gitu ya Nah dari hasilnya disini Yang nomor 2 Dan ini nomor 1 yang ada pialanya gitu ya Yang paling gede Disini kalian bisa melihat juga Disini untuk clock speednya Disini hampir menekati 1,5 Dan ini hanya 1,3 Atau mungkin 1,350 Ini udah hampir 1,5 Dan mungkin menurut saya sih ya Walaupun bedanya cuma 150-an Mungkinnya itu kayaknya gede banget gitu Karena ya bisa dilihat juga sih disini skornya gitu ya Ini ada sekitar 19.600 ke 20.100 gitu ya 20.100 Jadi naik sekitar 500 Dan gak tau juga sih 500 disini Apakah gede atau enggak Karena disini saya menggunakan tesnya itu Kalau gak salah skydiver ya Kalau gak salah namanya ntar dulu nih Saya lupa dimana Di grafikat gitu ya Lupa sih Result Bukan Nah iya skydiver kan Bener skydiver Dan ininya sama semuanya Semuanya sama gitu kan Untuk kalian jangan lihat yang sebelah sini Karena ini adalah laptop gitu kan yang saya Dan ini adalah PC saudara saya Tanpa menggunakan VGA gitu kan Nah jadi disini semuanya sama gitu kan Kecuali ininya doang sih Paling dari ininya Dari memory busnya mungkin ya Boost atau bus apapun itulah ya Dibacanya biasanya ini BUS itu bus ya Kalau gak salah Dan clocknya 1,5 Dan ininya 2 gitu ya Jadi ini adalah perbedaannya lumayan gitu ya Sekitar 250 MHz gitu kan Atau mungkin 0,25 GHz gitu kan Untuk memory bus clocknya Dan gak tau juga sih Kalau misalnya ini yang OC Edition gitu kan Saya juga gak tau kalau misalnya bakal ngaruh Bener-bener ngaruh atau enggak Karena saya cuman ngetes sekali pak ya Tapi ya sekali jalan langsung ngaruh gitu Ya karena kan ini PC nya punya saudara saya pak ya Kalau punya saya juga ya Pasti saya tes terus gitu kan Sampai 10 kali mungkin Ya biar hasilnya ada gitu Karena ya waktunya terbatas juga di saudara saya Jadi ya saya cuman sekali tes gitu Dan ini kalau gak salah Disini saya menggunakan kipasnya tuh Pokoknya semuanya maksimal gitu ya Di GPU tweaknya itu semuanya rata kanan gitu Gak pake mikir Ini bukan agak konyol lagi Memang konyol gitu Bego malahan Bego gitu tolol gitu ya Kayak gitu teh Nah jadi ya mungkin Kalau speed fan ya Mungkin fan speednya 100% Semuanya mentok kanan Ya mungkin bisa ngaruh gitu ya Cuman ya gak tau juga Saya disini sekali lagi Saya cuman sekali tes gitu ya Dan kalau kalian mau nyoba sendiri Silahkan gitu Walaupun ini overclocknya Overclock asal gitu Walaupun overclocknya gak sejago Alfa Jonathan gitu ya Ya udahlah gitu ya Ya udah gitu aja Untuk videonya Dan Thanks for closing Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax